Intro Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Puan Maharani dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sosok yang melaporkan Puan mengatasnamakan dirinya sebagai relawan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Terkait hal ini Ganjar mengaku akan mencari sosok yang berani membuat kegaduhan itu Ganjar mengaku sangat menyesalkan kejadian ini Awalnya ia sempat memilih diam Namun karena informasi yang beredar begitu banyak Ganjar akhirnya angkat bicara Apalagi ada pihak yang juga mengatasnamakan relawan Ganjar mencoba membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan Dikutip dari tribun jateng.com Ganjar kemudian meminta semua pihak untuk menahan diri Ia melarang adanya pihak yang mengatasnamakan relawan Ganjar justru membentur-benturkan isu dengan pihak lain ataupun partai politik Menurut Ganjar urusan seleksi sepenuhnya diserahkan kepada partai Saat ini Ganjar mengaku lega karena relawan-relawan yang mengatasnamakan dirinya dan melakukan manuver telah meminta maaf Ia pun meminta agar tindakan semacam ini jangan sampai terulang kembali Saat ditanya soal sanksi kepada para relawan Ganjar hanya tertawa dan mengaku tidak mengenal mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!